Dua adik Sultan HBX yaitu GBPH Prabu Kusumo dan GBPH Yudaningrat dicopot dari jabatannya di Keraton Yogyakarta. Pencopotan kedua putra Sultan HBX ini tertuang dalam sebuah surat berbahasa Jawa yang diatasnya tertulis Dauh Dalem. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2020 dan ditandatangi Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubu Onoka X. Surat ini terdiri dari dua bab yang isinya pencopotan jabatan GBPH Prabu Kusumo dan GBPH Yudaningrat dari jabatannya di Keraton Yogyakarta. GBPH Prabu Kusumo dicopot dari jabatannya sebagai penghageng. Pimpinan, Kepala, KW Danan Hagengpunakawan Nitya Budaya Posisi GBPH Prabu Kusumo ini digantikan oleh putri keempat Sultan HBX GKR Bendara. Sementara itu, GBPH Yudaningrat dicopot dari jabatannya sebagai penghageng. Pimpinan, Kepala, KW Danan Hagengpunakawan Parwa Budaya Jabatan GBPH Yudaningrat ini digantikan oleh putri sulung Sultan HBX GKR Mangkubumi. Putri kedua Sultan HBX GKR Chondro Kirono menjabarkan jika pergantian jabatan ini bukanlah tanpa alasan. Terhitung sejak tahun 2015, GBPH Prabu Kusumo dan GBPH Yudaningrat tak lagi menjalankan tugasnya di Keraton Yogyakarta. Sebagaimana diketahui GBPH Prabu Kusumo dan GBPH Yudaningrat ini berseberangan sikap dengan Sultan HBX? Perbedaan sikap ini muncul usai Sultan HBX mengeluarkan Sabda Raja dan Sabda Tama. Ya kan, di berita-berita beliau, GBPH Prabu Kusumo, sendiri sudah mengatakan sejak 2015 tidak mau lagi bertugas di Keraton. Dari tahun 2015 sampai sekarang itu bukan jangka waktu yang sebentar. Sedangkan aktivitas Keraton banyak dan harus tetap berjalan dengan baik, kata GKR Chondro Kirono saat dihubungi, Rabu tanggal 20 Januari 2021. Penjabat Penghagang KW Denan Hagang Panitrapura atau Kepala Sekretariat Keraton Yogyakarta ini menyebut sejak itu tugas keduanya digantikan GKR Mangkubumi dan GKR Bendara. GKR Chondro Kirono menjabarkan kebetulan baik GKR Mangkubumi maupun GKR Bendara sudah sejak 2011 diangkat menjadi wakil penghagang KW Denan Punokawan secara sah. Meskipun demikian. GKR Chondro Kirono menepis anggapan jika usai Sultan HBX mengeluarkan Sabda Raja dan Sabda Tama, semua putra Sultan HBIX menarik diri dari aktivitas serta tugas di Keraton Yogyakarta. GKR Chondro Kirono menuturkan masih ada sejumlah pangeran atau Saudara Sultan HBX yang menjadi pejabat di Keraton Yogyakarta. Kanjeng Gusti Hadiwonoto, Penghagang KW Denan Hagang Punokawan para Seraya Budaya dan Gusti Chondro Diningrat masih aktif hingga sekarang. Almarhum Gusti Chakraningrat, Tepas Danartopuro, Keuangan, dan Almarhum Gusti Murdo Kusumo, Yayasan Sriyagawandawa, aktif di Keraton semasa hidupnya, jelas GKR Chondro Kirono. Viva.co.id jadi bagaimana menurut Anda?